Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel youtube saya Tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi Tentang perkembangan tanaman-tanaman saya Yang ada di kebun saya ataupun kebun tetangga Hari ini saya akan ajak teman-teman Dan online semua untuk bersama-sama Kita pergi ke kebun tetangga Untuk panen sayur kelor dan juga pepaya muda Tapi karena hari ini prediksi saya Kita akan pulang dengan banyak tanaman Dan juga banyak sayur-sayuran Jadi saya memutuskan untuk membawa gerobak Di sini juga saya ditemani oleh saudara Dan itu juga ada keponakan Mereka akan menaiki gerobak ini Dan anak sulung saya yang bertugas Untuk mendorong gerobak sampai ke kebun milik tetangga saya Ini kebunnya masih di dalam perkampungan yang sama ya teman-teman Jadi jaraknya tidak terlalu jauh Bahkan kebunnya itu hanya di depan jalan saja Jadi kita bisa pergi ke kebun Untuk panen-panen sekalian menyenangkan anak Ini mereka happy sekali ya teman-teman Bisa naik gerobak sampai ke kebun Ini adalah penampakan perkampungan yang saya tempati teman-teman Ini anak-anak saya senang sekali teman-teman Bisa naik gerobak di jalan raya Ini mereka happy sekali teman-teman Dan jarak kebun dan juga rumah saya itu tidak terlalu jauh Teman-teman dekat sekali Itu kebunnya ada di depan teman-teman Kita tinggal menyeberangi jalan Dan telah sampai pada perkebunan Kelor dan juga pepaya Tinggal menyeberangi jalan saja teman-teman Kita sudah sampai Di samping kebun ini ada kiosk Dan bahkan di depan kiosknya itu Banyak sekali pohon serai teman-teman Kita telah tiba di kebun milik tetangga saya Di sini banyak sekali tanaman teman-teman Ada singkong Ada tanaman ubi jalar Dan juga kelor dan pepaya Jepang Selain itu ada juga tanaman pepaya California Nah pepaya ini yang akan kita ambil buahnya Yang masih muda untuk kita jadikan sayur Ini adalah pepaya California teman-teman Buahnya sangat lebat Tapi kita hanya akan mengambil yang muda saja Untuk kita jadikan sayur Ini akan kita rebus dan kita buat sambal kacang Untuk dicocol Ini rasanya nikmat sekali teman-teman Tuh buahnya sehat-sehat semua teman-teman Jadi ini adalah tanaman-tanaman di pekarangan rumah teman-teman Tapi rumahnya ini sudah tidak ditempati Hanya halamannya saja yang dipakai untuk berkebun teman-teman Ini padat sekali teman-teman Dengan tanaman Jadi tidak ada space kosong di halaman rumah ini teman-teman Semua ada tanamannya Jadi tidak ada yang kosong teman-teman Benar-benar pemanfaatan lahan yang optimal Nah ini juga ada sayur kelor yang akan kita petik Ini adalah kesukaan anak saya Queen Karena memang dari kecil sudah terbiasa Makan sayur kelor Jadi dia bakalan suka sekali teman-teman Dengan sayur kelor ini Ini akan kita masak bening teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 lain seperti daun sup tanaman cabai dan lain-lain saya bakalan ambil beberapa pohon daun daun sup kalau di tempat saya bilangnya daun sup teman-teman ini namanya pohon seledri teman-teman tanaman seledri disini tanamannya subur-subur semua teman-teman saya coba tanya ini pakai pupuk apa dan kata si ibunya itu hanya pakai rajin disiram dengan air bekas cucian beras teman-teman ini subur sekali jadi saya bakalan ambil dua pot pohon seledri untuk kita tanami di rumah kita nih cantik sekali teman-teman kenapa saya memilih untuk mengambil bibit dari hasil cangkokan untuk bibit pohon kelengkenya karena presentasi hidupnya itu lebih tinggi teman-teman dan bisa dengan ukuran pendek pohonnya sudah berbuah jadi saya memutuskan untuk mengambil dari bibit cangkokan dibanding dari saya harus mengambil dari bibit okulasi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati